. Masyarakat mempertanyakan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan kendaraan anggota DPRD Kabupaten Seluma tahun 2018. Yang meski sudah dilidik di dua era kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari mulai dari Kajari Ali Akbar sebagaimana diwartakan BETV edisi tayang tanggal 20 September tahun 2020. Hingga Kajari Wuryadi Paramita sebagaimana diwartakan Metro Update TV edisi tayang tanggal 29 Juni tahun 2021. Tetapi hingga saat ini tak diketahui ujung pangkalnya. Dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor tersebut meliputi anggaran tunjangan perumahan sebesar 9 juta rupiah setiap bulan untuk satu anggota DPRD. Dan tunjangan kendaraan dinas sebesar 12 juta rupiah setiap bulan untuk satu orang anggota DPRD. Jika dikalkulasikan menggunakan ilmu pasti matematika. Anggaran tunjangan perumahan berada pada angka 108 juta rupiah untuk setiap anggota DPRD. Atau sebesar 3 miliar 240 juta rupiah untuk 30 orang total anggota DPRD Kabupaten Seluma pertahun 2018. Sedangkan tunjangan perumahan berada pada angka 144 juta rupiah untuk setiap anggota DPRD. Atau sebesar 4 miliar 320 juta rupiah untuk 30 orang total anggota DPRD Kabupaten Seluma pertahun anggaran 2018. Sebagaimana dikutif BETV kejari Seluma M. Ali Akbar menegaskan perkara dugaan tipikor tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan dinas anggota DPRD Kabupaten Seluma. Akan terus dilakukan pendalaman dan semua yang berhubungan dengan perkara tersebut akan dipanggil untuk diminta keterangan. Sedangkan sebagaimana dikutif Metro Update TV kejari Seluma Wuryadi Paramita melalui kasih Pitsus Ahmadi. Mengatakan, sudah melakukan upaya penelidikan dugaan tipikor anggota DPRD Seluma terhadap anggaran APBD. Khususnya tunjangan pemeliharaan kendaraan dinas dan BBM atau bahan bakar minyak. Termasuk tunjangan kendaraan dinas dan tunjangan perumahan tahun 2018 sebesar 12 juta rupiah dan 9 juta rupiah setiap anggota DPRD Kabupaten Seluma per bulan. Mereka juga sedang melakukan proses penyelidikan dan meminta bantuan audit investigasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Untuk menentukan standar satuan harga yang wajar sesuai kemampuan keuangan APBD Kabupaten Seluma. Untuk itu menurut Kasih Pitsus, masyarakat diminta bersabar karena dalam penyelidikan kejari juga membutuhkan bantuan perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Untuk menentukan apakah ada unsur merugikan keuangan negara atau tidak. Dari Kabupaten Seluma Metro Update TV Zainal melaporkan. Dari BPKP itu sendiri. BPKP ya? Iya, BPKP. Bulu-bulu. Bukan BPKP.